Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Aan Suryaman Channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan ternak kambing Oke teman-teman sobat tani semuanya Untuk siang ini kita akan melihat proses Pembungaan atau penyerbukan bunga salak ya Dan ini sudah kita lakukan tadi Dan mungkin di next video kita akan praktek bagaimana caranya ya Untuk hari ini karena ini tadi sudah atau baru selesai Kita melakukan penyerbukan Jadi kita hari ini mereview atau melihat hasilnya teman-teman ya Dan perlu diketahui untuk tanaman salak ini memang Bisa Untuk penyerbukan itu biasanya akan dilakukan dengan Bantuan serangga ya Tapi untuk hasil yang maksimal Itu perlu bantuan manusia ya Atau kita kembangkan istilahnya teman-teman ya Atau kita kawinkan sendiri dengan salak jantannya Oke sekarang kita lihat ya ini tadi baru selesai proses dari Pembungaan atau penyerbukan buah salak Ini teman-teman ya Ini salak jantannya ini Ini kita potong-potong Kecil-kecil ya Jadi untuk Mungkin di next video ya kita akan Bagaimana cara melakukan atau prakteknya ya Kita potong karena ini tadi sudah baru selesai Jadi hari ini kita melihat saja ini teman-teman Jadi seperti ini ya Untuk proses penyerbukan buah salak Dan untuk ciri-ciri salak jantan yang sudah Yang bagus teman-teman ya Itu ada bentuk serbuknya atau tepungnya ya Kalau dipegang Mungkin untuk Bentuknya kan seperti ini ya Jadi ini kita potong Untuk ukuran sekitar 2 cm Kita potong-potong jadi Dua bagian atau jadi 4 teman-teman Ini untuk ciri yang bagus Teman-teman ya Itu Keluar tepung ya Itu untuk ciri yang bagusnya Untuk pembungaan buah salak Dan ini setelah Kita taruh ya Untuk bunga salak jantannya Setelah itu kita Tutup atau sungkup teman-teman ya Kalau biasanya itu kan ditutup Daun talas atau daun salaknya sendiri Yang dipincuk itu ya Kalau saya ini menggunakan Cup Atau Plastik cup Pop es ini teman-teman ya Seperti ini Jadi biar memudahkan ya Untuk kita Melakukannya Kita tutup teman-teman Jadi tujuan untuk Menutup Menutup Bunga salak yang sudah Dikembangkan ini Agar tidak terkena air hujan Teman-teman ya Jadi memang wajib Harus kita tutupi ya Seperti ini Dan untuk proses Pengembangan salak ini Bisa dilakukan itu Seminggu dua kali ya Atau empat hari sekali Itu pasti Untuk Bunga betina itu Sudah mekar teman-teman Ini yang sudah Lima hari lalu Seminggu yang lalu Nah ini Ini yang Sekitar satu minggu yang lalu ya Tapi ini tetap ya Kita tutup Agar kalau Membuka itu Sekitar kurang lebih Satu bulan Baru kita buka Kalau sudah muncul Buah kecil-kecil ya Sekarang kita lihat Lagi ini ya Nah seperti ini Ini salak madu Teman-teman ya Nah ini Nah ini teman-teman Mohon maaf ya Untuk Video Atau gambarnya ini Agak Ngeblur ya Karena Ini sudah Agak mendung teman-teman Ini yang satu minggu yang lalu Sudah menghitam teman-teman Jadi untuk proses Pembungaan ini Memang Harus kita Lakukannya Agar Pembungaan Atau Buah itu bisa maksimal Oke mungkin Itu dulu dari saya Kalau ada Pertanyaan Atau Saran Silahkan tulis di Kolom komentar ya Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton